Nah depan itu Keraton Surakarta guys Oke Kita keliling di Kota Solo di malam hari Malam minggu Tanggal 18 Maret Nah ini suasana di depan Balai kota yang tadi ada Perayaan malam nyepi Di Solo Kelihatan ya guys Ini kita pakai Poco X3 Pro Kita mau Reviewkan untuk kalian suasana Kota Solo 2023 Motherhood Oke Nah ini kita Di lokasi Di Geladak Di jalan Sentral Subirman Di lokasi Tempat Kota Surakarta guys Kota Solo Ini Bang Indonesia Ini Beteng Pasar Depan itu Teraton Surakarta guys Oke Lupa sampai Yang belum subscribe Langsung aja subscribe Temu lagi Kita Sekarang Terima kasih Yang Kota Sulu Kota Teraton Surakarta guys Oke Kita muter lagi Karena Belum jam Sebelum malam Jadi belum bisa Lawan arah ya Nanti kalau Nanti udah jam 10 malam bisa nanti kontraplo di jalan selamat teriak sekarang semenjak ada masjid sehiyahat wah banyak hari kata guys di kota Solo ya bener gak ini guys oke kita mencoba motoblog malam kelilingi di kota Solo di malam hari ini ya suasana malam minggu di kota Solo di jembatan di Bank Indonesia ini masuk jalan Nopo ya di Urabah Rongo Warsito kita masuk di jalan Rongo Warsito disini ada beberapa kuliner yang legendari juga di jalan Rongo Warsito ini kita masuknya santai ayam pak banjir kampung baru kelihatan gak disini nanti gak tau kelihatan 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 jadi kalian bisa di tau selasana di kota Solo di malam hari guys oke ini kantor kelurahan kantor kelurahan kampung baru pasar Liwan ini kurang lebih pukul serapain tadi ya jam hampir jam 9 kita mulai motor vlog pada malam hari ini oke lanjut ini masuk masih di jalan Rongo Warsito ini ya ini mau apa ya jalan betul ya Rongo Warsito ya oh iya benar ini masuk di kawasan Puro Mangkunegaran depan ini Puro Mangkunegaran salah satu pemerintahan kagipaten Mangkunegaran yang di wilayah pecahan Mataram yaitu Nagari Puro Kartol Haji Mirat dan adipaten Mangkunegaran wow macet wow malam minggu ada pasar malam di Ngardopuro biasanya yang bikin macet ini oke oke baru macet macet di Ngardopuro Ngardopuro ini di sepanjang depan Mangkunegaran ini kalau aku boleh bilang sekarang sudah mirip Malioburo ya guys penataannya raton puronya juga keren penataan tamannya atau pedestrianya juga keren di tata mas isbran ini matur mumpun mas wali oke ya kan ada pasar malam Marsopuro naik mumpun oke oke ini buru Mangkunegaran parkir juga satu pasir saja juga bisa parkir disini ya oke coba kita ambil rute ke kanan ya guys kita ambil rute ke kanan ke arah monumen pers balai persis solo pasar nongko coba kita lihat suasana seperti apa malam minggu ini waduh jedlong ini oke ini masih di sekitaran benteng kok benteng kakar Puro Mangkunegaran kita ambil kiri ya para monumen pers ini monumen pers ini di jalan Yoso Tiburo ini ada kuliner baso alek sate kraton ini sate mas martin ini disini ada bangunan bangunan seperti tinggalan jaman dulu yang sangat banyak disini dan salah satunya ada monumen pers satunya begini di Indonesia ini monumen pers nasional ini pulpen kita muter disini kita cek ke arah apa jenisnya Pasar Nongko ini jalan di sekitaran Hotel Sahid Jaya selesai guys wah memang ini disini banyak kuliner legend di Masjid Solikin ini rata-rata tahu kupat 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 Solikin jajar-jajar kupat 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 yang legendaris kita belok ini arah ke Pasar Nongko yang biasanya full macet biasanya apakah kalau malam minggu juga macet kita lihat disini namanya jalan Nongko apal jadi aku jalan-jalan ini jenis yang rapal ini jalan-jalan jalan 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 Nama kampus juga ya di Kartoturo dengan Wim RM Said Surakarta Nah ini masuk di jalan terpadat biasanya di jalan terpadat Pasar Nongko Pasar Nongko yang biasanya super padat disini guys Apakah malam ini juga padat Ini kemarin di beberapa berita media mainstream menjelaskan katanya sudah mulai perluasan Beberapa pager ril sudah mulai dikempur dan katanya mau dibuat underpass dari pemerintah pusat Apakah underpass menjadi solusi atau malam bertambah macet Kita lihat saja nanti keputusan dari pemerintah pusat ya Yang akan dibuat untuk mengatasi perwetan Pasar Nongko ini Sudah ada Pasar Nongko ini ada perempatan menengrel sisa Nongko Oke kita lanjut terus Oh iya iya kita masuk dulu Mobil lagi sampai dulu Ini salah satu lintasan kereta yang selalu bikin macet Tak kenal yang bikin macet apa ya Apa relay apa penataan potan Kita lihat nanti keputusan dari pemerintah pusat Akan membuat underpass Tapi di Solo ini proyeknya sekatnya nanti dulu Satu-satu biar selesai gitu lho Macetnya orang ngeri Ada palang jumlo yang belum selesai Kemudian ada proyek piaduk Apalagi ini ada masjid saya ya ya dibuka Piaduknya ditutup ya Harus ekstra sabar ya yang berwisata ke Solo Memang sudah ada solusi dari koinkot Ke lahan antong-antong parkir Ada di mana Puro Mangkunagaran Terminal Terus Perjaringan Nah itu juga mungkin tidak disolusi Cuman memang kemacetan tidak terhindarkan Ini kita masuk di kawasan Manahan Jalan Opombo Minggu ini malam minggu tanggal 18 Maret Maret itu ada yang bapak-bapak Maret malam tanggal 19 berat ya Ini kawasan Jisup Jisup ya LLAC Nomor panjang Pukir mobil Ini opo ya Nah ini ada cafe-cafe Ini ganti pora Terus tempat Ini warungnya Agus Warsop Pasop Api juga ini Warung Indo 24 jam Ada yang main sepeda malam minggu Dan di parkir Ke cafe Ini ada Kelana Coffee Sama store NKP nya Perdis Ini kawan-kawan Ini pengaruh ya Di sini ya Pengembangannya ya Sekarang kalau dunia seperti ini Kalau malam hari Punyanya ONS Malam hari ada Tuh odong-odong Mobil-mobilan Dimanaan Sekarang Sekarang Balanya wobok banget ya Sekarang Nggak begitu Masuk Kemarin Juga berdubannya Karena Gacoan Itu Tukup pindah Ke Calamatu Ternyata Ternyata Lumayan Lengang Dimanaan Malam minggu Kita Ini Puliner Manahan Selter Selter Ini katanya Besok Kalau Piala dunia Nggak boleh Buka Ini Besok Kiraan Itu Persiapan Piala dunia Tidak Ternyata Untuk Piala dunia Yang Belum Tau Ini Sekarang Bukan Polresta Disini Adalah Mako Primop Mako Primop C Pelopor Kalau Dulu Kan Polresta Sekarang Polresta Pindah Di Jalan Samet Riyadi Oke Ijo Mandut Kita Masuk Di Kawasan Jalan Nanti Sungkit So Guys Wah Ternyata Bensin Ketip Ketip Di depan Ada Bensin Kita Di Bensin Dulu Daripada Nanti Mau Bukan Kalian Malah Dabudan Bensin Ya Gak Lucu Oke Ternyata Lampunya Merah Nah Isi Bensin Dulu Ini Namanya Bundaran Patung Wisnung Aku Sudah Belum Tahunya Tahunya Belum Lama Akhirnya Patung Pasopati Atau Memanah Hidrat Namanya Bundaran Patung Wisnu Di Kawasan Manahan Ada Ada Pomp Bensin Manahan Guys Kita Isi Dulu Ini Sudah Ketip Ketip Oke Oke Sudah Mau Hijau Oh Belum Rame Pol ternyata ya Masih lihat kapasit ini Lalu lintasnya Oke kuning maju Lintasnya 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 S55 Manang Solo Oke Lintasnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 20 selamat menikmati 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 selamat menikmati